Saudara ahli, saudara ahli tadi mengatakan bahwa ada usulan-usulan kepada Presiden supaya Kepala Daerah itu dalam konteks berkata serentak diperpanjang. Bukan dengan cara menunjuk PJ-PJ seperti sekarang, tapi Presiden tidak memperdulikan usulan itu. Bagaimana dengan DPR? DPR kan juga bisa mengusulkan perubahan undang-undang supaya tidak PJ-PJ, tapi perpanjangan jawatan, kenapa praksi terbesar PDIP di DPR tidak mengambil inisiatif untuk perpanjangan tapi juga diam saja dan kemudian berkembanglah tentang PJ-PJ ini dalam undang-undang. Apakah pada waktu itu yang keluar kemudian seperti saya katakan adalah Permendagri nomor 4 tahun 2003, saya sudah cek 4 April 2023, kenapa PDIP tidak berkomentar pada waktu itu di DPR? Apakah mereka sebenarnya juga punya konspirasi membiarkannya kepada PJ-PJ hanya dengan Permendagri? Karena hitungannya pada waktu itu akan menguntungkan mereka. Apakah karena tak terbayangkan bahwa Presiden Jokowi itu akan berbalik politiknya, mendukung paslon, dua seperti sekarang, seandainya Presiden Jokowi itu konsisten mendukung calon PDIP, apakah komplain seperti itu akan muncul atau tidak? Satu. Kedua, Sudara Ahli mengatakan mengusulkan juga atau mendukung usulan supaya tidak PJ-PJ itu, tapi perpanjangan jabatan. Dan, bisakah Sudara Ahli membayangkan, andai kata usulan itu yang diterima, maka berarti Sudara Anies Baswedan dan Sudara Ganjar Pranowo tidak bisa maju sebagai calon Presiden dalam perpadaan sekarang. Dan bisakah Sudara Ahli membayangkan, Sudara akan menjadi ahli dalam persidangan hari ini di Bakamah Konstitusi? Mohon dijawab. Untuk Prof. Yusril, yang pertama tadi, masa perpanjangan kepala daerah, apakah hanya Presiden saja yang ditimpakan persoalannya? Kenapa juga tidak DPR juga ikut gitu ya, melakukan rencana perubahan? Nah, hemat kami, DPR memang tentu juga punya kewenangan membentuk undang-undang. Tetapi dalam hal pemilu, ya dalam hal pilpres, pemilu khususnya, yang paling mengetahui perkembangan-perkembangan keadaan itu adalah pemerintah. Ya, data, kemudian ada berbagai macam fenomena di lapangan. Pemerintah lebih tahu daripada kawan-kawan di DPR. Nah, sebagai Presiden, sebagai, satu lagi ada alasan saya, Presiden sebagai policymaker in chief, dia pertama menjawab. Karena kebijakan pemilu yang difasilitasi dengan cara buruk, dialah yang akan ditanya lebih dahulu oleh rakyat. Bukan DPR. Nah, dengan demikian, dia harus lebih dahulu melakukan prakasa itu. Mungkin dulu sudah ada orang yang mengusulkan, perpu saja. Ya, biar simple. Terus DPR terlibat nanti. Tapi, tidak juga diambil oleh beliau. Yang kedua, soal bagaimana kemungkinan, kalau andai kata diadopsi, kebijakan itu betul jadi. Ya, perpayang masa jabatan. Nasib Gubernur Anis yang akan maju pilpres, nasib Gubernur Genjar yang akan maju pilpres. Nah, ini soal sederhana saja. Sangat simple sekali jawabannya. Karena, begitu masa pilpres datang, mereka mengundurkan diri dari jabatan. Dan wakilnya naik memimpin, melanjutkan. Kontinuitas pembangunan masih tetap ada. Pemerintahan tetap berjalan. Bukan PJ, ASN yang setia dan loyal kepada Presiden.